Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya sulit untuk dijawab karena memang sebenarnya jawabannya nggak ada. Simpelnya kan kita tidak pernah tahu usia seseorang itu ya, kita tidak pernah tahu sampai kapan seseorang itu hidup. Jadi jawabannya memang tidak tahu. Tetapi pada hakikatnya, pada pasien demensia yang umumnya berusia lanjut itu bukan tidak mungkin ada penyakit-penyakit yang menyertainya. Boleh jadi kalau misalnya ada diabetes, ada hipertensi gitu ya, kalau gula darahnya terkendali, tekanan darahnya terkendali, ya dia akan cukup lama gitu bagus ya. Tapi kalau demensianya itu disertai dengan diabetes yang gulanya tidak terkendali, tensinya tidak terkendali. Bukan tidak mungkin suatu saat dia cepat kena stroke dan kemudian selesai. Jadi cepat atau lambat juga dipengaruhi oleh kondisi dari penyakit-penyakit yang menyertainya. Bagaimana mengelola penyakit-penyakit yang menyertainya itu. Makin terkendali dengan baik, ya itu makin bagus, makin lama dia bisa bertahan. Tetapi kalau makin tidak terkendali, tentu makin cepat mengalami kondisi-kondisi akut dan kemudian harus meninggalkan kita. Jadi kalau ditanya sampai berapa tahun seseorang itu akan mencapai demensia tahap akhir dan kemudian selesai, sulit untuk menjawabnya. Karena terlalu banyak faktor yang berperan terhadap hal tersebut. Terima kasih telah menonton!